Intro Kami mengabdikan Kami masyarakat Yang membutuhkan Pekerjaan ini Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama gue Mega Pesepita Di Rukun Jurnalis Bekasih Channel Oke guys Hari ini spesial banget Karena hari ini kita akan menyaksikan Ulang tahun Dari rumah sakit Dokter Kasbuloh Abdul Majid Kota Bekasih Yang ke-81 tahun Wah Nanti juga kita akan berbincang Dengan Pak Direktur Direktur LSUD Terus nanti kita juga akan berbincang-bincang Dengan Pawa di Kota Bekasih Dan nanti siapa lagi kita akan berbincang Pokoknya Pasangin terus Rujuk Channel Oke guys Pagi hari ini Gue udah bersama Pak Wali Kota Bekasih Pagi Pak Boleh bersama teman-teman rujuknya Iya Oke Oke Bapak Ini kita langsung aja ya Peacara RSUD ya Alhamdulillah hari ini RSUD sudah genap usianya Di usia 81 tahun Masih ada gak sih harapan atau keinginan Pak Wali Kota Untuk kedepannya Mau dianggain lagi sih Kan misi kemanusiaannya belum selesai Harus bawa Ini nanti akan jadi rumah sakit Rasanya VVIP Tapi harganya Inas Indigis Nah Ada 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 sky bike Kiri kanannya Kepetan Di Kebunan Aktifitas Antara Rumah Sakit Induk Dengan Rumah Sakit Induk Dengan Kira-kira yang Melatar belakangi Dibamunnya Poliparu Yang melatar belakangi Poliparu adalah Legasi Kebijakan Bukan paru saja Tadinya Ini Tiga lantai Itu narkoba Tiga lantai Tiga lantai Itu paru Cang Tapi kita serangkan Direksi dan Panejemen Tiga empat tahun yang lalu Hari ini Hari ini Kita pergunakan Untuk Kemanusiaan Jadi yang Melatar belakangi adalah Besarnya Penderita paru HIP yang ada di Kota Mekasi sebagai konsekuensi Semua Kota Nah Kota ini kan Kota yang dinamis Kota yang terlepas Tentunya lintasan Transitnya Dari berbagai macam Pemerintah 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 Harus menghidapkan Peracaraan kesehatan Cepat Yang memadai Pemerintah Luar biasa sekali Dengan perkembangan Kota Makasih Sampai menghidapkan Usia 2020 ini Ya kan 81 tahun Tenggung RSUD nya Tenggung RSUD nya Tenggung RSUD nya sudah berusaha 81 Oke deh Pak Tadi sudah Aman sangat gamelang ya Harapan Keinginan Gitu Dan Kita dari tim Rujuk juga Ini spesial banget ya Karena Kemarin Pak Wali Kota ini Habis Berulang tahun Ke usia berapa? Tidak ada 33 ya Oke Selamat ulang tahun Bapak Panjang Umur Semoga spesial Teman-teman Rujuk Wali Kota ulang tahun Semoga Panjang Umur Semoga sukses terlalu Dan bisa terus membangun Istiqomah Istiqomah Untuk membangun Kota Makasih Oke sekian dari gue Dan Pak Wali Kota Bye Makasih Salam RSUD Salam RSUD Salam RSUD Ramasih Gabung Dudi Percaya RSUD Dokter Masih bersama gue Megabos kita Dan masih di rumah sakit Dokter Kasemullah Abdul Majid Kota Makasih Dan saat ini gue lagi bersama salah seorang tokoh masyarakat yang juga seorang budayawan Kota Makasih Siapa dia? Taraaa Mali Bisa bersama teman-temannya Hei Ali Anwar Sejarawan Oke Kita langsung aja ya berbincang-bincang mengenai rumah sakit umum kota Makasih ini ya Sekarang kan sudah memasuki usia ke-81 tahun Jadi kan Bang Ali juga sebagai tokoh masyarakat Ada harapan-harapan untuk rumah sakit umum kota Makasih untuk ke depannya? Ya kalau harapan saya RSUD Kota Bekasi ini harus menjadi Empat pelayanan kesehatan buat masyarakat Khususnya buat masyarakat Kota Bekasi yang memang amat membutuhkan Karena sejak zaman Sudah sejak amat lama Kota Bekasi ini punya rumah sakit yang sebetulnya amat sederhana Nah jadi dengan adanya kebebincangan maulis kota Rahmat FND ini Ini amat dasyat menurut saya ya Amat dasyat Jadi kalau sekarang itu sudah ada gedung M gitu kan Sebelumnya itu kan ada di seberang jalan Ravuka Sementara sekarang sudah ada di jalan-jalan mayor Okem Jayaan Majang Itu sebuah prestasi yang amat menarik Dan bahkan menurut saya dalam pemikiran masyarakat Bekasi ini Enggak melampaui pemikiran-pemikiran Pak Wali Kita cuma berpikir ya rumah sakit yang ada di sana Tapi ternyata kan pengembangannya malah justru nyebrang kekali Nah itu sebuah pemikiran yang amat dasar lah Dan pertemuan ini sangat pesat Amat pesat Oke, Bang Ali ini kan abang sebagai kubayawan sejarawan di Kota Bekasi Dan kabarnya kan Bang Ali ini salah satu penemu dari usia RSUD ini Sampai hari ini gitu kan sampai saat ini Bisa merayakan usianya yang ke-81 perjalanannya ternyata itu Ini bisa diceritakan sedikit gak sih Bagaimana waktu itu abang menemukan usia RSUD? Jadi sebetulnya gini Awalnya sebetulnya kan saya menulis biografi Dr. Hasbul Abdul Maji Oke Nah pada saat saya sedang menulis biografi beliau gitu kan Ini rupanya didengar oleh Direktur Ya Pak Kusnanto Saidi Lalu saya diundang Dalam undangan itu ya beliau berterima kasih Kalau saya sedang menulis biografi Dr. Hasbul Abdul Maji Itu artinya akan menjadi identitas Memperkuat identitas nama rumah sakit ini Nah pada kesempatan itu Dr. Pasnanto tuh tiba-tiba minta pada saya Bang Ali tolong carikan atau temukan tanggal hari jadi RSUD Kota Bekasi Saya terus terang saya amat terkejut ya kan Amat terkejut sekali Karena saya pikir waktu itu sudah ada Sudah ada nah tanggal lahir RSUD Terus saya tanyalah Lantas kalau sementara ini ulang tahun RSUD itu Itu sudah tanggal berapa Beliau bilang ya setiap pada tanggal lahirnya Direktur Disitulah orang tahunnya RSUD Oke Jadi kalau kita pernah nantau tengah segitu ya disitulah Kalau ya nanti diganti Tanggal lain lagi gitu kan Maka beliau minta pada saya Untuk mencarikan tanggal lahir itu Terus terang saya nggak Ini ngeblank sekali Saya nggak tahu sekali-sekali Tapi Alhamdulillah Ya semuanya Kayaknya memang sudah diatur begitu adanya ya Oleh Allah Yang Maha Kuasa Jadi pada saat saya sedang mencari Bahan-bahan tertulis Atau aksif-aksif Mungkin koran-koran di perusahaan nasional Saya membuka-buka koran-koran lama Jadi jam Belanda Nah disitulah saya dapatkan Ternyata begitu saya buka Mungkin kalau penelitian Penelitian khusus itu Mungkin bisa 2 tahun 3 tahun Tapi saya dalam hitungan Beberapa jam saya sudah bisa menemukan Ternyata disitu ada Ada satu koran namanya Batavias Newsblad Tanggal 6 Februari tahun 1939 Nah ada juga Surabaya Handel Seblad Itu tanggalnya juga sama juga Judulnya Opening Zekenhuis Bekasi Berbahasa Belanda Yang artinya Opening Zekenhuis Bekasi Opening itu pembukaan Zekenhuis itu rumah sakit Bekasi sudah jelaskan Bekasi Jadi sejak pertama RSUD Bekasi ini bukan klinik Karena kalau dalam bahasa Belanda klinik itu Pasti ditulisnya klinik Ya kan? Jadi disitu Zekenhuis Kalau Zekenhuis Statusnya berarti rumah sakit Sudah rumah sakit Sudah rumah sakit Itu waktu itu Tanggal 6 Februari Korannya ya Korannya tanggal 6 Februari tahun 1939 Tapi disitu menceritakan bahwa Peresmiannya itu hari Sabtu Hari Sabtu tanggal 4 Februari Maka dengan demikian saya ambil Saya ambil kesimpulan Bahwa itu bukan tanggal 6 nya Karena tanggal 6 itu tanggal terbitnya Ya kan? Nah tanggal 4 nya itu adalah tanggal Peresmiannya Itu dihadiri oleh Oleh Banyak orang Menurut saya ini ames prestisius Jadi dari residensi Batavia itu hadir Dari Provinsi Jawa Barak juga hadir Dari Dari Mester Cornelis Ya kan? Dari apa Termasuk penjabat-penjabat Bekasi Tuan-tuan Tanah Bekasi Nah mereka berkumpul disini Lantas Dirismikan ya rumah sakit Rumah sakit Bekasi pada saat itu Jadi tanggal 4 Februari 19 Dan memang posisinya sudah di Jalan Pramuka Sudah di Jalan Pramuka pada saat itu Ya memang masih amat kecil waktu itu kan Tapi Untuk masyarakat Bekasi yang jumlah penduduknya sudah cukup banyak waktu itu Dan sudah menjadi alur lalu lintas di Pantura ini kan Itu jarak antara Jakarta dengan Kerawang itu Blank bisa dikatakan tidak ada pelayanan Nah pada saat itu kalau ada misalnya kecelakaan kereta api Kecelakaan mobil gitu kan Itu warga yang mengalami kecelakaan itu senderung dikirim ke rumah sakit di sana Rumah sakit di Jakarta Di Cibiset ya kan Di yang sekarang RCM Itu kan mengalami waktu yang amat lama Atau ada juga kalau misalnya di Cibitong di Cikarang itu larinya ke Kerawang Nah jadi Bekasi ini tepat posisinya di tengah-tengah Jadi kalau ada peristiwa apa juga termasuk penyakit-penyakit yang memang rawan di Bekasi Cekan diare kemudian penyakit malaria Semua itu bisa ditangani awal di sini Ini rumah sakit pertama yang berhubungan Bekasi juga sama Kerawang Wah itu perjalanan sejarah yang amat sangat menarik ya Kerawang becuk semua ya Dan itu juga pengetahuan juga nih buat teman-teman rujuk So terima kasih Bang Ali untuk kisahnya ya kan Sukses dan luas dan boleh kita posting juga buat teman-teman Bye 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 Itu dia, jadi sudah seru banget, rakyat acaranya juga banyak banget, seru dan juga beberapa fasilitas juga sekaligus direskikan pada hari ini. Pokoknya keren, seru dan semoga Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi ini bisa terus berkembang besar untuk melayani kesehatan masyarakat Kota Bekasi. So, pantengin terus, rujuk channel dan jangan lupa untuk berlike, subscribe, komen, and share sebanyak-banyaknya Rukun Jurnalis Bekasi Channel. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, gue PGP Sekitar Udur Diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye! Sub indo by broth3rmax